Logas dan berimbang, bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast Yang kurang penting Tujuannya adalah untuk? Ya intermeso aja lah Hiburan ya Udah dicengin ya Sebelumnya terimakasih buat Rujuk Podcast Udah ngundang gue So banget diundang Bang Tono diundang Ya kenalin kawan Rujuk, nama gue Gaga Alam Gue adalah seorang Apa ya bisa dibilang content writer Content creator juga bisa Announcer juga Acting juga, banyak lah Seleb kelas atas ya Pokoknya yang bisa menghasilkan Itu gue kerjakan Berarti itu bukan Apa aja yang bisa menghasilkan, namanya Bapak Serabutan Buruh Buruh Nah untuk kegiatan sekarang Yang lagi sering banget lo lakuin Kegiatan sekarang, dikala Pandemi, kegiatan sekarang Ya itu Youtube, gue bikin Youtube Sama temen-temen juga Ada channel Youtube gue, boleh disebutin gak? Boleh boleh boleh, silahkan silahkan Nama channel Youtube ya, Realis Media Buat kalian yang pengen tau, coba aja Apa Realis? Realis Media R-E-A-L-I-S Media R-E-A-L-I-S Media Lo tinggal tunggu nanti abis ini di-edit apa enggak ya Kayaknya sih di-edit R-E-A-L-I-S Media R-E-A-L-I-S Media Oke berarti Selama pandemi ini yang lo kerjain adalah Bika Youtube Ya bikin konten di Youtube Sebelumnya gue Bikin podcast tapi di Spotify Udah ada, yang dengerin banyak? Lumayan, AdSense udah ada Wih sedap, serius? Serius? Oh ya Spotify udah AdSense-nya sekarang ya? Ada Oh gitu Ada target gak kayak Youtube? Maksudnya gimana? Kalo Youtube kan ada target Misal 1000 subscribe, 4000 jam Oh ada, ada pasti ya Oh ada juga ya Peraturannya Saya baru tau nih baru update juga Ada, ada Ketinggalan juga kan Tapi ya Kebetulan lagi vakum Kalo vakum tuh Biasanya lanjut lagi Gak tau nih bakalan lanjut lagi apa enggak Itu menemukan berhenti pak Iya Tapi berapa orang satu tim? Berempat Oh gitu Iya, berempat Jadi enak Saya dua-dua Gerti-gertian Maksudnya dua-dua ngapain nih? Iya maksudnya ada Ada yang nemenin Tapi laki semua? Laki semua Berempat, berdua-dua, laki semua Aku curiga Kalo ada ceweknya ntar timbul fitnah Gila Eh gak ada cewek aja fitnah tau orang Iya betul Lu jangan-jangan oke Sekarang laki sama laki aja ada fitnah ya Marah-marah Nah lu ngerti? Berarti ngalamin dong? Oh enggak Saya denger berita dong Oh iya iya Sekarang kalo jaman sekarang gak tau berita Wah ketinggalan berita emang parah sih Budet namanya Berarti tau dong berita paling update sekarang? Hah? Tau dong? Apa-apa? Ada lah Gak mau gue bahas Males Katanya tau Tentang apa lifestyle politik atau yang lain yang lagi rame? Kalo yang lagi rame sepeda Iya Perhobian ya ya? Bener sepeda Kenapa? Kalo ngebahas soal sepeda tuh Sebenernya sepeda dari lama ya? Tapi sekarang tuh mulai rame lagi gara-gara Mungkin gara-gara pandemi juga orang bingung kan mau olahraga apa Mau ngapain? Bagus sih kalo kata gue Cuman Gak Gue Itu sih hak mereka ya Tapi gue gak Kurang sukanya tuh Karena lebih Bukan ke Bukan ke olahraga Lebih ke lifestyle Pamer ya? Iya Lu ngomong pamer aja susah amat sih Iya Jadi Orang bersepeda tuh Bukan karena nyari keringet Atau pengen badan sehat Tapi Yang penting upload di Instagram Nah Dengan background yang cantik Cantik Iya Dan gue bingung tuh sekarang harga sepeda tuh malah-malah gaji Kukil ya Parah Emang lu gak main sepeda? Gue main sepeda Berarti demi Instagram juga dong? Engga dong Kalo gak Yang penting gue keluar keringet Berarti gak ada foto lagi naik sepeda? Engga Gak ada Gak ada Coba ngeliat Boleh Boleh kamu Cek Instagram saya Tidak ada Di Instagram gak ada Tidak ada Di story ada Di story kan udah lewat Berarti kan ada Ya maksudnya Lu Ya bisa Dibilang konspirasi juga gak sih Sesuatu yang hobi yang udah pernah ada Tiba-tiba sekarang booming lagi Menurut lu sendiri Konspirasi Engga sih Menurut gue engga Ya lifestyle sih menurut gue Oh oke Jadi Ya emang sering-sering terjadi sih kayak gitu Yang dulu pernah booming Yang dulu pernah Yang dulu pernah Sempet Nge-trend Terus sekarang nge-trend lagi Lagian Kalo kita liat juga Sekarang kan banyak Anak-anak sekarang Yang style nya tuh Lebih ke Oldies Yang jaman dulu gitu kan Ya karena emang Itu Pasti Kayak dunia lah Berputar Nah itu udah pasti sih Kalo menurut gue Tapi kalo dari hobi lu sendiri Lebih suka olahraga kah? Atau ngapain? Kayak gitu Olahraga gue Cukup suka Hmm Olahraga suka Terus Yang lain Nulis Bikin lagu Jalan-jalan Bikin lagu engga sih Oh iya Jalan-jalan gue suka Jalan-jalan gue suka Yoi Jalan-jalan kemana? Gunung, laut, desa-desa Atau Jalan-jalan sama kamu gimana? Aish Gila Hahaha Gimana ya Enggalah Langsung gitu Kok engga sih Jalan kemana dulu nih Jalan kemana dulu nih Ntar juga mau Ya gila Pede banget bapak Jalan-jalan ke gunung Oke Gunung Kemal Mal bisa gak sih dikatakan jalan-jalan Mal bukan jalan-jalan pak Suci mata Oh suci mata Iya ke gunung Gue lumayan suka juga sama gunung Lebih suka dibilang explore atau traveling? Pengen tau Lebih tepatnya Berarti explore Iya explore Kalo traveling kan maksudnya Bisa yang menikmati sesuatu yang udah ada Mungkin Lebih Ya bisa juga Pengen tau Cuman kayaknya sekarang orang lebih spesifik ke explore Tentang orang-orang yang udah biasa jalan Kayak gitu Kalo menurut gue Ada 2 kategori Kalo menurut gue ya Ada traveler Ada backpacker Nah Kalo gue yang bagian Kalo gue Lebih suka menyebut diri gue adalah backpacker Kenapa? Karena Kalo traveler tuh udah pasti banyak duit sih Iya Kalo menurut gue Karena ya Dari jalan-jalannya tuh Udah pasti berkelas semua Tapi kalo backpacker tuh Ya Kayak Ya lo Mengumpulkan budget yang minim Untuk bisa jalan-jalan Bisa jadi satu goals juga kalo lo bisa jalan-jalan dengan budget yang super minim Betul 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 Ya Makanya kenapa gue suka gunung Karena ya Gatau kenapa Kayaknya ke gunung lebih murah daripada ke pantai Kayaknya Ya karena mungkin Kalo dari pandangan gue sendiri Mungkin Karena gue juga Suka traveling juga Tapi Ya mungkin gak se Apa Seenggak se Eksklusif kalian Kalian yang udah biasa Cuman sedikit kurang taunya Mungkin di pantai lebih gampang yang akses satu Terus udah deket sama yang namanya Wilayah masyarakat sekitar Nah bisa jadi Dan sekarang gunung juga banyak kok Yang udah jadi bahan pemasukan masyarakat sekitar juga Jadi dikit-dikit Ya ada buat payment Porter segala macem gitu sih Berarti lo lebih ke gunung apa ke pantai? Mana aja sih Ya ke gunung sih Maksudnya gue lebih dapet Gue tipikalnya lebih yang suka Berrakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian Yoi Emang di gunung bisa berenang? Hahaha Salah lo Gila Salah Salah kalo berenang itu Ada airnya gunung Ada airnya Cuman Ada curung Iya cuman kan gak mungkin lo berenang di gunung Ya enggak sih Iya terus Hey istilah pak Oh istilah Gila Ini kenapa jadi gue yang ditanya sih? Lo sama nanya sih Jadi gue tanya dong Oh iya oke 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 Makanya lo nanya gue Oh iya Apa lagi ya Gue suka gunung Gunung mana yang pernah ditaikin gitu dong Eh Gila Langsung gitu Enggalah Maksudnya pasti lo banyak juga yaudah Dari sekian banyak pendakian gunung yang udah lo jalanin Gunung mana yang paling berkesan? Atau yang susah banget dilupain Rinjani Pasti gara-gara mantan ya? Enggak Karena Satu Jauh Biasanya kan Ya kita kan Paling Kalo untuk pemula kan Naik gunungnya yang Deket-deket Yang di Jawa Siapa bilang Gue enggak Siapa? Yang nanya Lagi lah gue dibalikin Hahahaha Ya Ini misalnya Karena misalnya Dari sumbernya Diki kayaknya Rijani Kenapa alasannya gue memilih Rijani Karena Salah satu Tempat wisata yang Pak kenal tuh Kayaknya di Lombok Adalah Indonesia Timur Iya Yes Rijani Bagus tempatnya Terus Gak bisa gue lupain Karena ya Budgetnya juga lumayan Besar gitu Jadi gak bisa gue lupain Gitu Gak bisa gue lupain Yang sudah keluar dari kantong saya Itu baru Rijani loh Pak Bapak belum ke Binaya Bapak belum ke Latimojong Belum lagi ke Jaya-Bijaya Itu jadi salah satu alasan gue Kenapa gue milih Rijani Karena Rijani adalah Salah satu dari tujuh Puncak tertinggi Seven Summit Indonesia Ya Seven Summit nya Indonesia Oke Jadi Pengalaman dirinya ini tuh Gue gak bisa lupain lah Gimana gue Kedinginan disana Gimana gue Susah-susahnya Gue naik Ke puncaknya Tahun berapa tahun berapa tuh naiknya 2018 Sebelum Di Lombok tuh Di apa namanya Ditimpa sama Gempa 2018 Itu Ada ininya Video perjalanannya di Youtube Ada Ada Wah mantap Maksudnya Tapi lo bisa fokus ya Antara perjalanan sama bikin konten Engga sih Lebih Videonya sih lebih ke Dokumenter Iya Lebih ke dokumenter sih Soalnya gue udah coba berkali-kali sih Dan gak bisa Paling Videonya tuh Potokan-potokan Video yang direkam sama temen-temen gue Jadi gue minta terus gue edit Oh gitu Oh jadi bukan lo yang rekam Bukan Oh Karena gue udah coba Sambil jalan Sambil mikirin Kalau emang pure mikirin konten Engga mikirin konten aja Cuma iseng Gue males gitu Perasaan Maksudnya megang kamera Sambil jalan tuh Sesuatu yang ribet Menurut gue Kayak Hai guys Sekarang gue udah di tempat wisata ini Gue tuh bukan gue banget Mening Bukan vlog ya Iya Maksud gue kayak gitu kan Iya Bukan sesuatu yang Mungkin orang-orang bisa Tapi gue Emang lebih penikmat kali ya Kayak gitu Maksudnya Terus Kalau itu yang paling berkesan Gunung yang paling susah Gunung yang paling susah? Susah dalam arti apa? Susah Susah fisik lah Segala macem Paling Menurut lo Ah nyusahin ah Menurutnya agak-agak tapok Tapi kan Kalau menurut gue Bagi yang suka mendaki Kata kapok itu cuma di atas gunung doang Udah turun pasti pengen lagi Kalau susah Ya Rinjani bisa dikatakan Susah juga sih Karena Karena Satu dia tinggi juga Yang kedua Dia Jauh di luar pulau Dan Medannya Medannya juga lumayan susah sih memang Pasir ya? Iya pasir gitu Karena gini Karena Gue kan gak tau ya Kita kan tinggal di Pulau Jawa ya Kan kalau misalkan Rinjani kan ada di Di NTB Lombok kan Ya gue gak tau kan Di sana cuacanya seperti apa Nah itu dia Gue harus Beradaptasi sama Cuaca di sana gitu Jadi itu Bisa dikatakan ya Lumayan susah sih Gitu Emang gunung mana aja sih yang Rinjani untuk pernah? Kalau di Jawa Gue lebih banyak di Jawa sih Kalau yang di luar Jawa tuh Baru Rinjani doang Gede Pangrango Gede Pangrango Terus Gunung Papandayan Terus Gunung Batu Udah Dijonggol Dijonggol Terus Kemarin terakhir Ke gunung Cikurai Udah itu doang Gila udah lama banget gue gak ke Cikurai Nah Yang masuk Seven Summit di Jawa juga Ada kok Semeru Ada Kalau gak ke Semeru Pengen Pengen Itu Akan menjadi salah satu bucket list gue Tahun berapa nih? Ya kita lihat aja nanti Sekarang kan masih pandemi Gitu kan Udah dibuka sekarang Ya cuman gue masih agak Bukan takut sih Lebih ke Mempentingkan yang lain aja dulu gitu Gunung kan gak akan kemana-mana Seven Summit itu kan ada Semeru, Rinjani Di Jambi ada Apa namanya Kerinci Nah di Jawa itu Kenapa lo gak langsung nyamperin ke Semeru dulu sih Kenapa langsung loncat ke Rinjani? Apakah Karena Ada temen Kebetulan Waktu itu yang ngajakin Atau memang lagi Gak Kalau Asal-mu asalnya gue naik Rinjani ya Berarti lo nanya gitu kan Kalau Asal-mu asalnya gue naik Rinjani Itu karena Yang pertama Gue Tau Lombok Terus Gue yang paling terkenal kan di Lombok tuh Gatau nih kalau menurut gue aja Yang paling terkenal di Lombok tuh kan Gili ya Gili Trawangan tuh wah emang Terkenal banget Tapi emang Gue tuh kurang suka sama pantai Bukannya gak suka tapi kurang suka aja sama pantai Karena Panas Sama Betul Itu sih Lengket badan ya Betul Coba kalau naik gunung Lo udah keringetan Tapi gak pernah bau kan Sekarang gini Naik gunung aja bisa bikin belang Apalagi ke pantai gitu Engga Kalau gue Gampang Kalau ke pantai keringetan Berasa kan Lengket segala macem Kalau di gunung coba lo keringetan kayak gimana Gak pernah ngerasain lengket Perasaannya Betul 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 Ya Gue kurang suka sama pantai Terus gue Gue cari-cari lah informasi Apa sih di Lombok yang Apa Yang keren Selain Gili gitu kan Temu lah tuh Rinjani Gue baca-baca Seven Summit Indonesia Wih keren nih Akhirnya Pokoknya gue gak mau tau Gue harus bisa Naik Rinjani Dari situ gue Ngerinciin Berapa Pengeluaran gue Berapa budget waktu itu keluaran Tahun Berapa? 2000 berapa? Eh sorry 2017 bukan 2018 2017 Berapa itu dulu Ngeluari budget? 2017 Itu Sekitar 3000-an 3000-2017 Iya Lumayan Itu sudah Bersih ya Udah bersih banget bersih Asli bersih Sama makan Biaya hidup lah Dan gue dipermudah itu Karena gue disana ketemu pendaki lain Oh lu dari sini sendirian? Bertiga Jadi ceritanya gini Gue udah Merincikan semua biaya-biaya Untuk berangkat ke Rinjani Gak tau kenapa Perhitungan gue gue upload Di sosial media Di Instagram waktu itu Terus Ada temen gue yang komen Di DM Pengen ikutan Yaudah Yaudah gue kumpulin Akhirnya dapetlah dua orang Bertiga sama gue Yaudah kita berangkat Sampai disana Ya gue gak tau kan Di Lombok itu seperti apa Mau ngapain? Gue kebetulan Naik tuh apa Kesana tuh ke Lombok tuh nyaman Karena gue naik pesawat Mungkin mahalnya disitu Jelas Ya gue gak tau bisa dibilang backpacker Atau traveling Tapi gue pengennya Cepet Karena waktu itu gue masih kerja Hmm Masih kerja Masih kerja kantoran Yang cutinya gak bisa lama Makanya gue Ngejar waktu tuh naik pesawat Gue sampe disana Gue ketemu pendaki-pendaki lain Terus yaudah kita Kolektifan untuk nyewa Yang namanya Angkutan Iya Ke Basecamp Untuk ke Basecamp Pos satu Berapa zaman dulu angkutannya tuh? Hmm Sekitar Gope kalo gak salah Gope Gope rame-rame? Iya 500an Maksudnya lumayan murah sih ke daerah timur ya 500an lah Yaudah itu doang sih Kalo misalkan Kalo misalkan akomodasi yang Yang Membuat Budget gue Keluar Agak sedikit banyak Pesawat sama Ya itu angkutan Dari bandara ke pos Dan dari pos ke bandara lagi Oh memang gak ada angkutan umum yang Kalo di Jawa kan udah banyak nih Istilahnya Angkut-angkut segala macem Yang udah Pukul rata kemana-mana Murah gitu Jauh Atau itu harus angkutan pribadi? Soalnya jauh cuy Jadi Kita tuh kayak Dari bandara ke Si posnya Rinjani ini Jauh Jadi Kalo pun lo naik angkutan Pasti gak mungkin sekali Nah Gue tuh pengen Gak ribet lah Ibarat kan Biar gue bisa cepet Istirahat juga disana Berarti gue ke traveler dong An backpacker dong Bukan Yang pertama Gue pengen Naik angkut Tapi karena gue ketemu pendaki yang lain Oh ya udahlah Kalo misalkan kita hitung-hitung Budget sama Apa Tenaga kita kan Wah lumayan yaudah Patungan aja gitu Jadi yaudah Gue naik aja Daripada ngeteng Hubung ada barengannya Sama aja keluarganya Sama aja Harganya kalo dihitung-hitung Yaudah Gue naik Apa namanya Apa sih namanya Kalo yang Mobil tiga perempat gitu tuh Oh ini Elf-Elf Iya Elf-Elf Elf-Elf Tiga perempat itu Udah gue naik kesana Sampai Karena Enak ya naik Elf ya Iya Gue ke Semeru gila naik truk loh Justru itu lah yang keren loh Iya maksud gue Berarti 2017 udah Udah ada angkutan modern juga Di daerah timur Udah Orang Di atas juga Di Rijani itu tuh Di Pelawangan Itu udah ada Yang namanya Kamar mandi MCK gitu MCK Udah ada kamar mandi Dan Iya Dan disana juga udah ada yang jualan Udah Ya gunung sekarang bedalah sama gunung Jaman dulu Ya sebenernya gue pengen ngerasain yang jaman dulu gitu Yang disana bener-bener kita Mau makan-makan sendiri Terus Mau Apa Buang air Kita repot sendiri Sekarang nggak Ya lebih nyaman aja sih Kayak gitu Ya bisa lu hindarin maksudnya Ya lu bisa nyari susah buat diri lu sendiri aja Hmm Bisa nyari susah buat diri lu sendiri aja Dengan nggak 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 mengkonsumsi makanan dari pedagang Memang gue nggak konsumsi makanan dari pedagang Memang gue Masak sendiri gitu Oke Gue bertiga tuh masak sendiri gitu Karena ya Karena bicara Hmm Zaman sekarang ya Udah nggak mungkin untuk nemuin gunung yang bener-bener Kecuali Gunung yang bener-bener masih perawan nih Sebenernya kecuali lu main ke daerah Gue pernah main ke daerah Makassar Di daerah kabupaten gua itu ada namanya Gunung Apa sih Gue main ke danau nya Hmm Namanya Danau Tandra Lili Jadi dibilang Tandra Lili itu adalah Semerunya si Gunung Bawakareng Nah Gunung Bawakareng gitu Jadi Maksudnya disitu bener-bener pure Lu tuh bener-bener kayak buka jalur Kapan? Tahun 2018 Enggak kapan kita jalan kesana berdua Bodo amat Gila gue nih Harus dimodusin terus lah Hahaha Ya Untung gue nih kepala orangnya ya Mau dimodusin dari yang paling biasa Sampai petinggi daerah Tenang Ya Ya Bang Amon gimana Bang Amon? Karena gue Ngeliat cerita lu tuh kayaknya seru gitu Lebih seru lagi kalo kita jalan berdua kesana Oh iya boleh 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 Siapin aja akomodasi nya ya pak ya Oh siap Siap Cari sponsor Cari sponsor Bapak artis ya Iya ngomong-ngomong sponsor ya maksudnya Ini agak menyipang dulu nih dari cerita gunung kita sementar Boleh Subscriber lu udah berapa sekarang di Youtube? Hmm Ada lah Hahaha Ada lah Ada lah Untuk Jadi gue buat Youtube itu kan Memang baru ya Bisa dikatakan baru Satu bulan Satu bulan Satu bulan baru Baru satu bulan Jadi Memang Belum banyak mungkin Jadi gue mat Untuk sementara Gue matiin dulu Subscriber nya Jadi kan lo bisa ngeliat kalo misalkan Iya iya Tau ada tulisannya Gue matiin dulu Jadi biar gue tuh gak berpatok sama subscriber Biar Jadi kalo gue gini Kalo gue kalo ditanya soal konten Kalo ditanya soal Youtube Lu buat Youtube kenapa sih? Sangat manusiawi kalo kita bilang Gue pengen dapet duit dari Youtube Tapi kalo gue ditanya Kenapa buat Youtube Apa yang ada di dalam diri gue Dan gue pengen Pengen tuangkan tuh Dalam sebuah karya Gitu Jadi Gak fokus ya Gak fokus soal Maksudnya Istilahnya Subscriber itu pandangan orang lain Iya Kayak gitu Tapi kan itu target juga dari Youtube Iya Iya memang target juga Tapi Tapi gue lebih mementingkan gitu Yang gue Yang gue Cari dalam sebuah konten itu Puncaknya itu bukan Bukan subscriber banyak Viewers banyak Atau Comment, like dan segala macemnya Bukan Tapi Puncak kepuasan gue Dalam sebuah konten itu Ketika gue buat konten Gue edit Dan gue upload Itu puncak kepuasan gue Berarti Target lo bukan bisnis dong Bukan duit? Itu sih bonus kalo kita gue Oh Oke oke Dimana lo bisa Bisa Melakukan hobi lo Apa yang pengen Terus Mendapatkan Incentive Terus lo dapet duitnya dari mana dong? Hah? Dapet duitnya buat jalan-jalan dari mana dong? Ya masih banyak kan Hahaha Oh dengan freelancer di Hahaha Ini maksud gue yang gak menafik Apalagi sekarang lagi pandemi Iya kan Kerjaan freelancer Semuanya Lumpuh Iya kan Tadi gue bilang Sangat manusiawi Kalo misalkan orang Lo kenapa buat youtube? Pengen dapet duit Itu sangat manusiawi Tapi Kalo gue pribadi Ya kayak gitu Jadi puncak kepuasan gue Ketika gue sudah upload Itu konten gue gitu Mau nanti komennya jelek Mau itu komennya nanti Berbau hate speech Ya bodo amat gitu Yang penting maksudnya dari diri lo sendiri ya Gue udah ngeluarin sesuatu yang Istilahnya gue udah ethiar lah Ya betul Sisanya nanti gimana lah Karena Karena gini Kenapa gue buat youtube sekarang? Ada orang yang bilang Ah lo ikut ikutan Ya memang harus ikut ikutan Iya lah Karena Kalo lo gak Kalo lo gak ngikutin zaman ya Lo Gimana mau berkembang Habis Gitu bener Ya Sekarang Dulu radio sekarang podcast Ya kan Sama-sama ngomong Gak sama-sama ngomong pake mic Tapi kan beda gitu Iya Dulu tv sekarang youtube Yes Gila Banyak sih Ya Gue mikir gini Dulu gue sering nonton youtube Masa sih lo mau jadi penonton doang? Iya iya Kapan lo jadi aktornya gitu Kapan lo yang ada disitu Kapan lo Mau menjadi kreatornya Kalo lo cuman nonton doang Dan Yang gue gak senangnya gini Ketika lo nonton youtube Terus konten itu jelek Lo cuman bisa Ngehujat Hmm Tanpa lo pelajarin Oh kesalahan disini tuh Buat jadi konten lo berikutnya Iya Ya betul Gue pernah Jadi gue pernah denger satu influencer Ngomong Yang selalu gue pegang tuh ya Ada tiga Ada tiga Tipe seseorang Dia nonton konten Terus konten itu jelek Dia hujat Yang kedua Dia nonton konten Dia gak suka konten itu Dia cari konten lain yang dia suka Ya Yang ketiga Dia nonton konten Dia gak suka sama konten itu Dia gak Dia gak Ganti Channel lain Dia bikin konten yang dia suka Nah Gue adalah orang Yang ada di tipe yang ketiga Ya Weh Bapak mulia sekali lo Hii Gak pernah ngehujat Gak pernah ganti channel orang Hahaha Bapak mulia Hahaha Karena Ya mau jelek mau bagus itu hak Akses orang dong Karena mau lo buat konten apa Yaudah biarin aja gitu Kalau lo gak suka sama konten dia yaudah Mau diapain Daripada lo pusing mikirin Apa kejelekan orang lain Yang mending lo gali potensi yang ada Dalam diri lo Iya gini Pijaksana ya Coba kita liat kontennya ya Engga lo gak nanya ke gue maksudnya Lo punya konten atau apa Engga gak Kalau gue boleh jujur nih maksudnya Gak usah ditanya dulu Maksudnya gue adalah tipikal justru yang bukan Penikmat atau penonton Gue gak suka nonton Tapi Alhamdulillah Iya itu dia maksudnya kekurangan gue Apa tuh Ya ntar gue kalau mau ngajak nonton gimana Iya makanya kan gue langsung gue tolak mentah-mentah Lanjut Iya maksud gue gini Kekurangan dari gue adalah Itu Gak punya referensi dari awal Gak punya Gak punya istilahnya Panutan lah kayak gitu kan Cuman punya selentingan doang Oh iya gue tau orang ini Tapi gue gak pernah memperdalam Karena gak suka Gak suka nonton Kayak gitu Yang terlalu fokus Youtube aja jujur Gue punya aplikasi tapi Jarang banget gue buka Kehitung Padahal gue punya Gue ada konten Ada Youtube Ada ada Tapi memang Maksudnya ya itu target awal pasti pengen bisnis dong Mengalihkan dari kegiatan gue yang biasanya Mungkin sibuk freelance Sekarang gimana caranya biar gue tetep produktif Tapi di rumah aja Lebih kayak gitu sih awalnya Nah tapi dari situ Ada yang ngedorong gue buat yang Salah satu orang terpenting di dalam hidup gue juga Yang dia bilang Gak bisa harus tetep nonton Harus tetep nyimak Harus tetep belajar dari sana Jadi Jadi ya sampai sekarang tetep emang passion gue gak Bukan jadi penonton Bahkan gue pun Gue nge-host Iya gue nge-MC Off-air segala macem Konser Apa segala macem Tapi gue gak suka nonton konser Gue gak suka nonton konser Nonton di bawah panggungnya ini Gue gak suka Bukannya apa Bukannya apa Kepuasan dalam musik itu adalah Lu nonton konser gitu Enggak tau ya Gue gak suka Suka musik tapi Suka Suka musik Tapi gue lebih suka Ya kalo emang gue perlu referensi untuk musik Ya gue nyetel aja Youtube Kalo emang saat itu lagi butuh referensi Misalkan kayak Dulu kan gue pernah main musik juga nih Lebih pengen kemana nih arah musiknya Atau gue lebih banyak denger musiknya dia Lebih kayak gitu sih Tapi kalo untuk nonton konser Ngeliat secara langsung Itu gue enggak sih Youtube pun sampe sekarang Gue jarang nonton Jadi gue bukan penonton Gue memang passionnya lebih kayak Produktif Gue pengen gue yang ngasih Hiburan ke orang lain Lebih pengen gitu sih Kalo lo emang basicnya suka kan Maksudnya suka nonton Suka ya Terus dari suka nonton Ha? Enggak Masuk terus ya Udah yuk lanjut Yuk lanjut yuk lanjut Yuk yuk Mohon maaf ya ini adegan 18 plus plus loh Untung ya Masih gue loh hostnya loh Enggak gue pancing yang lebih Lanjut yuk lanjut yuk lanjut Yuk Ya jadi maksudnya kayak gitu Emang ada plus minusnya dengan Tidak menonton Jadi gue tipikal orang yang Jadi enggak kebawa arus juga Enggak terlalu kebawa arus Jadi ketika ada yang bilang Ih influencer ini oke banget loh Dengan cara pakaiannya kayak gini Atau gaya hidupnya kayak gini Gue enggak terbawa arus Karena gue tetap stay dengan gaya Gaya gue yang Emang gue enggak nonton Gue juga ngeliatnya Biasa aja gitu Cuman lain mungkin dengan yang Jadi referensi gue aja yang kurang gitu Jadi lo menyadari Itu adalah satu Kekurangan loh Yes 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 Kali Tapi kalo kata gue ya Lo enggak ada kurangnya sih Lo lebih 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 Terus Gue udah kayak malaikat deh Enggak ada kurangnya Ampun Ampun DJ Gue pengen ngembalikin tapi Dari tadi mikir apaan ya Tapi kalo misalkan dari Ngebikin konten kreator Ngebikin konten Atau segala macem Yang paling sulit langkah-langkahnya Dari lo sendiri apa sih? Actionnya Semangatnya Itu yang susah Mulainya? Jadi mungkin di kepala lo banyak nih Konten-konten di kepala lo banyak Tapi Untuk memulainya itu Yang Cukup sulit menurut gue Makanya Gue bilang Kepuasan diri gue Dalam sebuah konten itu Ketika konten itu gue upload Maksudnya Kan lo ngetim nih Ya harusnya gak sulit doang Ketika lo buntu ide Atau maksudnya Males lagi mager Ada pendorong lah Kayak gitu Iya Kan gue Tim Nah Itu dia Lo sendiri aja susah Apalagi sama tim Karena Kalo lo sendiri Kepalanya cuman satu nih Kotaknya cuman satu Tapi kalo Gue kan berempat Kepalanya ada empat nih Jadi Nyatuin Isi kita itu Berempat jadi satu Agak sulit gitu Yang sini Egonya mau kesini Sini mau kesini Gitu Berarti itu namanya bukan teamwork dong Ya Ya makanya itu gue bilang Ya gue bilang itu Yang agak sulit itu itu Gitu Bilang aja Ini timnya gak kompak Lo mau ngomong gitu Gak kompak Eh timnya gagal Ini gak kompak Sekarang gini Kompak gak kompak kan Emang wajar gitu Pasti ada pasang surutnya Gitu Namanya juga baru kebangun Bilang aja gak enak Ngomong sama temennya Segala segala Tapi seru ya Maksudnya bikin konten seru ya Seru lah Seru Seru banget Apalagi yang bener-bener Lo suka gitu Jadi lo gak ada batasan Dalam Mau berkreasi tuh Gak ada batasan Berarti lo gak bikin tema Di dalam konten lo Tentang apa Pasti Bikin tema Eh bikin tema Maksud gue bikin rules Yaudah kita ngomongin Traveling Traveling Atau kita ngomongin bisnis Bisnis ya bisnis terus Jadi isi konten gue itu Di youtube gue itu Ada vlog Ada review Ada podcast Ada Fotografi Lebih ke Sinematografi Jadi Sinematografi tuh kayak Gue tuh Masukin potongan-potongan video Gue Gak 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 melulu jalan-jalan sih sebenernya Kalau misalnya ada view yang bagus Footage yang bagus itu gue masukin Nanti Di dalamnya gue isi VO Iya ngerti Berarti Maksud gue lebih spesifik traveling Enggak Juga Enggak juga Itu ada 4 Itu dia Maksud gue youtube kan setau gue ya Peraturannya adalah Saat ini ngebaca Misalnya kayak lo bikin podcast Ya podcast Terus Dia ngebaca lebih ke Kategori Per kategori Gitu Makanya kenapa gue Gue pun ada sebenernya konten traveling Walaupun cuma satu video Tapi gue pengen Emang rencana pengen fokus Untuk ngomongin soal traveling Apakah itu gue nge-review Barang-barang lokal Atau barang-barang internasional Tapi tentang Barang-barang Yang ada hubungannya dengan traveling Misalkan Caril lah Atau apa Kayak gitu Nah lu kan berarti Maksudnya keluar dari Tersebut Takut apa gak takut Jika nanti Ada kepikiran untuk monet Tapi ditolak Karena Tidak Sekategori Bodoh aman Serang gue dong Monet 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 Gak ada yang berhak mengatur hidup gue Soalnya gue sendiri Berarti targetnya gak ke bisnis dong Kan tadi gue bilang Punca kepuasan gue adalah setelah gue upload itu konten gitu Entar mau dapet duit apa enggak itu bonus Ya kan duit kan gak melulu dari youtube Siapa tau gitu kan Youtube gue Bagus gitu Kontennya laku gitu Ya gue bisa cari duit dari yang lain Kayak gitu 1 juta subscriber 2 juta dong Nampak ya 2 juta subscriber Udah gue doain yang 1 juta aja Belum diaminin Makanya kalau doa tuh jangan nanggung Itu namanya bapak ngelunjat Tuhan itu maha baik loh Jangan pelit-pelit kalau doa Iya tapi harus diimbangin juga sama ihtiar dan ininya Ibadahnya kali Iya betul Gak modusin cewek juga kali Gue gak pernah modusin cewek Itu Cewek yang selalu mengundang Modusin gue dong gitu Gue selalu ngebaca matanya gitu Wah ini cewek pengen dimodusin Wah gira Ternyata bapak ini selain Apa maksudnya Selain rese Narsis juga gue Enggak narsis sih Lebih ke percaya diri Narsis sama percaya diri beda loh Sekarang lagi Narsis sama percaya diri Percaya diri Wih G.R Eh gak saya Sekarang lagi percaya duduk Bodo amat Terus itu udah ngomongin konten Kalau acting Acting berarti Maksud gue Lu udah pernah main film Oh iya Iklan Kalau acting nih sebenernya baru ya Dalam hidup gue tuh baru acting Karena awalnya gue acting itu Gue jujur gue suka nonton film Apalagi di bioskop Dan gue adalah salah satu orang yang sangat sedih Ketika sekarang bioskop ditutup Karena pandemi Mau gimana lagi Karena gak bisa ngajak cewek-cewek ke bioskop ya Enggak Gue tuh suka kangen dibisikin All around you Iya gila Di bagian speaker Hahaha Gitu Gue suka kangen dibisikin gitu Iya Amma mbak bioskop aja Seneng banget dibisikin ya Amma Dolby Hahaha Ini ketawan berarti jombolnya akut loh Suaranya tuh Ah enak banget gitu Gila Sama kayak suara lu enak Aduh Kena lagi Ya gue sebenernya adalah salah satu orang yang suka banget nonton film Dan ya itu dia Gue pengen Gak cuman gue yang nonton mereka Tapi mereka juga bisa nonton gue gitu Jadi gue ada kepikiran Aduh sorry Gue ada kepikiran buat Yaudah lah gue Coba jadi aktornya lah gitu Jadi gue Waktu itu mulai belajar Gue ikut salah satu Kelas acting Kelas acting Belajarnya di Taman Ismail Marzuki Wih Tether dong Iya Keren Jadi gue diajarin Sama Gue boleh sebut orang ya Boleh boleh Gue Gue diajarin sama Dia Dia terkenal dulu Sebagai Monologue Tapi sekarang gue udah Sering main film juga FTV juga Short movie Siapa 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 Namanya Ruth Marini Gue pernah denger sih Cuman gue lupa mukanya kayaknya Ruth Marini Kalau lo pernah nonton film Wiro Sableng Dia yang jadi gurunya Wiro Sableng Lupa sih gue tapi mukanya Iya Pokoknya itu Dia yang ngajarin gue Disitu tuh Banyak sih Ada yang Dari memang Udah Udah jadi aktor Sampai yang paling basic Iya yang paling Biasa-biasa aja Lu Bukan siapa-siapa Ada disitu Jadi Dan gue sukanya tuh Disitu tuh Dia gak pelit sama ilmu Mereka-mereka yang Yang ada di kelas itu tuh Gak pelit sama ilmu Gue belajar disitu Gue belajar Gue belajar Terus Abis itu Gue Pelajar ilmunya Gue tanamin dalam diri gue Gue mulai ikut-ikut casting Mulai ikut-ikut casting Ya walaupun Memang Sampai sekarang Belum ada Yang Goal gitu Masih Sebatas casting lah Iya sebatas casting Tapi menurut gue itu Menjadi pengalaman yang Apa ya Sangat Bagus sih Menurut gue Karena Kalo misalkan ditanya Lu acting Iya acting Udah pernah main film apa Belum sih Tapi gue sudah mencoba Yang penting lo mau mencoba Ya Terus Karena gue Jarang Bukan jarang sih Karena gue belum pernah Lolos casting Yaudah makanya Gue bikin Ada Ada kaitannya juga sih Sama youtube Jadi Makanya gue bikin youtube Yang gue bisa tampil disitu Ya gue Gue sendiri yang Ngedirect Gitu Jadi nanti di youtube gue tuh Memang ada Salah satu Video lah Atau film pendek lah Oke oke Sekarang udah bikin belum? Udah Lagi proses editing Ini episode pertama nih? Iya Sepertinya Semoga Semoga editnya sempet Engga Bagian editor ada Oh ada Katanya gak Apa ya Maksudnya Lo masih kerjain sendiri Berarti ada tim editor Profesional loh Berempat gue Karena gue berempat Ganti-ganti-ganti-an Kalau yang dia gak bisa ngedit Kita yang ngedit Apa gak jadi belang? Editornya biasanya harusnya satu Kenapa? Gak jadi belang maksudnya Engga sih Sebelumnya Dikasih dulu Apa namanya? Di briefing dulu gitu Kalau di acting gitu Berarti maksud gue Oh iya satu Alhamdulillah Kemaren gue dapet tawaran Shooting video clip Wih mantap Kemungkinan Akhir tahun Apa? Anak band? Iya band Video clip band Band mana? Band baru sih Namanya Ada lah band baru Punya Kawan gue Dia Dia Seorang stand up comedian Yang sekarang Mencoba untuk nge-band Nah Lu gak bilang sama dia Janja danak band Gak ada duitnya Gak tau deh Seserah dia lah itu Oh iya sebenernya Gak bercanda gue Insya Allah Itu akhir tahun Wih mantap Bener-bener lancar lah ya Betul Betul Berarti Sebagai pemeran utama Iya Betul Ngapain nih peranan Nggak Belum di brief Karena Masih rencana lah Masih wacana Iya karena Dia lagi Lagi ngegarap Video yang Sekarang dulu Itu Tetep keluar Hah? Covid kayak gini Tetep ngeluarin video? Iya Youtube Iya sih Maksudnya Nggak ada Nggak ada produktivitas lain Yang bisa dilakuin Selama Sekarang ini Apalagi dia stand up kan Stand up Biasa pasti off air kan Iya Sekarang pasti off Iya Bener-bener Iya bener-bener Pelariannya pasti ke situ Maksud gue Dan target dia mungkin Adalah Karena mungkin Nggak bisa cover Akhirnya dibikin lagu sendiri Bener Gitu bener nggak? Bener-bener Itu dia maksud gue Terus kalau misalkan Bicara soal YouTube Bicara soal Content Creator Dan acting Acting udah Acting belum pernah Walaupun belum pernah nyemplung Tapi udah pernah belajar lah ya Iya Pendapat lo tentang Content Creator Saat ini Sebegitu Jibunnya Bahkan dengan Ada yang unboxing Pecelele aja deh Bisa Viewersnya Jutaan Menurut lo gimana Dengan lo yang berpikir Keras tentang konten Dia cuman yang Oke guys Sekarang kita makan ini Pecelele Pake sambal nih guys Itu konten Oh gitu ya Itu adalah konten Konten itu adalah Segala sesuatu yang lo pikirin Lo jalanin Terus Terrealisasi Iya Sama Seperti nama YouTube gue Realis Gila promo Asyik nih Numpang promo Bicara ngomong soal Content Creator Segala macem Dengan Sekarang Dengan berbagai macam Gaya content creator Yang sudah ada Ya Kayak tadi menurut lo Kayak cuman makan pecelele Adalah Konten Menurut lo itu kan Kan menurut lo Kan gue nanya Menurut lo itu konten Terus Kalau yang gak konten Dari sekian banyak Yang lo pernah tonton di YouTube Menurut lo apa? Yang gak konten Yang menurut lo Eh ini Apa sih Kasarnya kayak konten sampah Kayak bukan konten Yang kayak gimana Yang gak konten itu Kayak misalkan Lo Jiplak sih Menurut lo Oh gitu Ya udah Kalau kayak gitu ya Kita selesaikan aja Rujuk podcast hari ini Karena gak bakalan selesai Ngobrol sama Dewa ini Thank you Gaga ya Udah dateng ke Rujuk podcast Sama-sama Makasih juga udah diundang Padahal gak diundang sih Gue dateng sendiri aja Tadi gue lewat Terus Eh Pernyata gue ngelis ini Buat konten Gitu kan Mumpung kosong studio Iya Mumpung kosong studio Ya udah kayak gitu Thank you sama Sini Gagani Sukses terus buat YouTubenya Ya sukses juga buat Rujuk nih Wih amin Mantap Udah di subscribe belum? Udah dong Masa? Udah Di like? Belum nonton Nonton lah Ya ntar gue nonton Tapi gue udah liat thumbnailnya Keren-keren sih Disini juga ada sih Gambar-gambar thumbnailnya Ini kan thumbnail juga Bilang aja ada buka Lo di belakang Ya udah kayak gitu Kalian rujuk gitu dia Berolong tadi gue sama Gagal Seorang YouTuber Terus Apalagi Eh aktor lah Bisa dibilang Atas dirinya Semuanya juga traveler Atau bisa dibilang backmaker Thank you Bapak rujuk semuanya Sudah gabung di Rujuk Podcast Jangan lupa di klik like Subscribe Dan juga di komen di nolok Kalau gue subscribe-nya Video ini bermanfaat Boleh Bermanfaat Ayo kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax